Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ben Keshavani, bisa menemani sahabat super untuk berbagi. Sebuah acara yang sangat luar biasa, tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Semua orang ingin menjadi sukses. Semuanya betul? Siapa yang ingin menjadi sukses? Semuanya ingin menjadi sukses pastinya. Untuk itu makanya episode kali ini, tema kita adalah Sugesti Sukses. Pastinya kita akan bahas dan akan sharing bersama dengan Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Silahkan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang semoga kesehatan dan rezekinya baik sekali. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Sugesti sukses. Sugesti dari kata suggest, dianjurkan. Sugesti sukses. Pertanyaan sederhana. Siapa yang akan lebih mudah mencapai kehidupan yang baik? Orang yang meyakini dirinya akan sukses atau yang meyakini dirinya akan gagal? Good. Nah, yang meyakini dirinya akan sukses. Apakah pasti sukses? Belum tentu. Belum tentu. Nah, yang meyakini dirinya gagal? Sudah gagal dari awal. Oke, so. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Banyak orang hidupnya itu digunakan untuk sibuk membuktikan dia tidak bisa. Ya. Gue gak bisa, gue gak bisa. Gitu kan, banyak dong. Itu gak bisa. Itu gak bisa. Bisanya apa? Pulang. Yuk kita jadi orang yang membuktikan bahwa diri kita bisa. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kelas-kelas kehidupan yang tadinya tidak bisa kita capai. Kalau kita maunya hanya melakukan yang bisa kita lakukan. Ya, bukankah kita dari kecil diberkati oleh Tuhan dengan kemungkinan jatuh. Bahwa jatuhku ini untuk sesuatu yang baik. Bukan untuk sesuatu yang merugikanku. So, sahabat-sahabat saya yang baik hati ya mudah-mudahan pembahasan kita malam ini membuat besok hari Senin. Kita hadapi dunia kehidupan ini dengan harapan yang lebih baik. Saya punya pertanyaan nih, Pak. Yes. Kenapa lebih sering pada saat kita meyakini suatu hal, kita salah, Pak. Tapi pada saat kita santai, pada saat kita tidak terlalu berekspektasi terlalu besar, kita malah benar, Pak. Betul. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Pernah mengalami gak? Waktu yakin gagal, waktu santai berhasil. Iya. Ini ya, kita lihat memnya. Aha. Yakin bisa, lalu gagal. Lebih baik daripada yakin tidak bisa, lalu terbukti betul. Ayo. Orang yang yakin bisa, pasti berhasil. Enggak, bisa, bisa. Gagal. Melet, gitu. Coba lagi. Bisa, bisa, bisa. Gagal. Itu apa? Melet lagi. Orang-orang hebat selalu pinter, minta maaf. Gagal. Mohon maaf. Ijinkan saya mencoba lagi. Itu loh. Saya contohkan orang yang tidak bisa. Meyakini dirinya tidak bisa. Ini bisa gak? Gak bisa. Ini. Gak bisa. Coba harus. Ya, tapi kan gue gak bisa. Harus. Nah, kan gak bisa. Harus. Bener kan gak bisa. Jadi bahkan dia gagal pun dia senang. Bener kan gue gak bisa. Jadi orang-orang yakin berusaha membuktikan dia bisa. Orang-orang pesimis membuktikan dia tidak bisa. Ayo. Ciri-cirinya ini gadis-gadis muda. Supaya gak salah pilih. Oke. Anda pilih laki-laki yang mana? Yang yakin bisa atau yakin tidak bisa? Yakin bisa. Yakin bisa. Good. Tetapi yang yakin tidak bisa ini pinter menyamar. Ayo. Orang-orang yang pesimis. Ini penyamarannya seperti apa? Dia akan bilang gini. Aku menginginkan wanita yang mau menerimaku apa adanya. Itu pesimis. Karena laki-laki yang jatuh cinta akan berjanji. Karena dia tahu wanita itu kelemahannya dijanji. Sob cerdas-cerdasnya wanita kalahnya dijanji. Ibu Lina itu dulu karena saya banyak janji. Janjikan apapun. Asal dia menikah dulu. Setelah menikah lalu tanya. Kapan? Kita bilang nanti. Jadi yang penting optimis dulu. Kalau gagal nanti orang pesimis sudah mikirkan gagal sekarang. Gitu. Saya jadinya bisa curhat nih Pak. Kalau denger kesenakan. Oke. Sekarang kita punya polling. Silahkan. Ini dia pollingnya. Dipersiapkan untuk sahabat super untuk menjawab. Apakah keyakinan bahwa Anda akan sukses di masa depan akan betul-betul berpengaruh pada upaya Anda? A, ya, B, tidak, C, bisa, ya, bisa, tidak. Kita kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan untuk Anda sahabat super. Dan juga untuk Anda pemirsa di rumah. Disilahkan atau dipersilahkan untuk mengikuti pollingnya di mtgwpol.com. Kita akan tahu pollingnya seperti apa saat lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Mario Teguh Golden Ways. Banyak anak muda itu waktu off bergaul. Yaitu apa? Gue lagi galau. Gue sedih. Galau tingkat dewa. Gitu kan? Ayo. Ayo. Kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, saya punya pertanyaan, Pak. Kemarin saya baru bersama dengan teman-teman ini reunian. SMA. Oh, reuni. Reunian. Tapi yang saya agak sedikit kecewa karena pesertanya nggak banyak, Pak. Saya jadi penasaran, gitu. Kenapa? Kenapa banyak orang malas pergi reuni? Yuk kita lihat memnya ini. Kehidupan ini tentang perpindahan. Perpindahan dari yang tidak kita sukai menuju yang kita sukai. Kurang uang suka? Enggak. Jadi menuju kemana? Banyak uang. Oke. Gampang masuk angin. Sakit. Disukai? Menuju kemana? Sehat. Sih? Hidup itu begitu. Nah, teman-teman SMA itu tidak semua gerakan pindahnya cepat. Itu loh. Jadi sejak SMA, SMP, SMA, perpindahannya dalam ukuran dekade, 10 tahun, tidak begitu banyak. Sedangkan ada yang 10 tahun betul-betul memenuhi filsafat Jepang. Kalau orang mau sukses besar itu selalu dibutuhkan 10 tahun. Dari satu sikap tindakan yang baik, 10 tahun lagi pasti kita akan dengar orang besar. Pernah dengar enggak kalau kita mengajak teman melakukan sesuatu, dia bilang ini. Pernah dengar enggak? Males ah. Pernah sering dengar? Sering. Males ah. Males ah. Tuh, jangan nikahi wanita yang bilang males ah. Itu anda bakal masak sendiri. Atau menikahi laki-laki yang bilang males ah. Itu anda bakal disuruh cari uang sendiri. Nah sekarang, apakah anda tipe yang pengeluh atau yang bertindak? Pengennya. Good. Gitu. Sekarang, kita disini punya hasil dari polling. Silahkan. Ini dia. Apakah keyakinan bahwa anda akan sukses di masa depan akan betul-betul berpengaruh pada upaya anda? Yang menjawab A atau jawaban ya, sebesar 87 persen. Ya, boleh. Yang menjawab B atau tidak, hanya 2 persen. Dan yang terakhir, yang jawabannya C atau jawaban bisa-iya, bisa-tidak, 11 persen. Oke. Dan untuk sekarang, saya akan mengajak sahabat super yang beruntung ada di studio untuk mempertanggungjawabkan. Yang menjawab A atau jawaban ya, boleh angkat tangannya. Mas, bergabung dengan saya. Tepuk tangannya, silahkan. Selanjutnya, yang menjawab B atau jawaban tidak. Bapak yang sebelah sana, boleh bergabung dengan kita di depan. Dan yang terakhir adalah jawaban C. Bisa-iya, bisa-tidak. Oke, Mbak, boleh bergabung. Bapak Ibu, beres, Kak. Silahkan. Bapak Ibu, mengapa anda mau pilih A? Ya, terima kasih sebelumnya. Karena dalam meyakini bahwa kita akan sukses harus berpengaruh, sangat berpengaruh pada upaya kita. Entah itu suksesnya akan datang cepat, lambat, atau dalam usia muda, dalam usia setengah muda, dalam usia tua. Tapi upaya kerja keras itu harus tetap kita usahakan saat ini juga, mulai sekarang juga. Good. Kelihatannya dalam perilaku seperti apa? Dalam perilaku yang lebih baik, mungkin dalam bekerja yang lebih rajin, lebih total, dalam kalau yang masih sekolah, masih kuliah, lebih rajin belajarnya. Super sekali. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Pak Jody, anda memilih tidak ada pengaruhnya pada upaya anda. Apakah anda meyakini anda akan sukses atau tidak? Mengapa? Karena selama ini saya terus berusaha sampai tiga hari, tiga malam tidak tidur, kerja terus, makan saja jarang, sampai upaya titik terang itu pun sampai sekarang tidak ada. Anda yakin anda akan sukses? Tidak. Nah, tunggu sebentar. Kita silakan Ibu Meriska. Kalau saya menjawab sih, karena dalam artian begini Pak, jika memang keyakinan itu kadang anak muda, kadang on-off gitu Pak. Oh, anak muda itu on-off. Seperti itu. Jadi kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun kita juga serahkan kepada yang kuasa bagaimana untuk hasilnya Pak. Seperti itu kalau menurut saya. Oke, nanti dulu ya. Anak muda itu on-off, 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 on-off. Lalu hasilnya diserahkan kepada siapa? Yang maha kuasa. Kepada maha kuasa. Jadi kalau sedang off, 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 terus gagal, yang salah siapa? Yang maha kuasa. Banyak anak muda itu waktu off bergaul. Yaitu apa? Gue lagi galau, gue sedih. Galau tingkat dewa. Begitu kan? Ayo. Berapa banyak itu? Waktu on tidak kedengaran ceritanya. Kecuali malam minggu. Malam minggu jangan post status. Kelihatan lu gak punya kekasih. Kelihatan seperti sibuk gitu. Malam-malam baru, ah gue baru pulang. Padahal mulai tadi di rumah. Nah. Kalau off-nya lama bagaimana? Motivasi Pak, butuh motivasi. Apa yang Anda lakukan kalau Anda butuh motivasi? Mendekatkan diri sih Pak. Mendekatkan diri kepada? Kepada yang kuasa. Yang kuasa. Oke, setelah mendekatkan diri? Minta support dari keluarga. Oh good, minta support. Caranya minta support bagaimana? Curhat Pak. Curhat. Curhatnya dimulai dengan keluhan atau dengan harapan baik? Dengan keluhan Pak. Nanti dia jujur Pak. Iya betul. Lihat. Curhat itu dimulai dengan keluhan. Gak ada curhat ini. Eh aku mau curhat. Aku dia. Itu semangat. Mana ada. Good. Nah sekarang kalau gitu. Pak Wahyu, nasihati Pak Joni untuk berharapan baik. Tuhan itu maha adil Pak. Selama kita udah berupaya total. Apalagi Pak Joni tadi udah tiga hari, tiga malam gak tidur. Makan juga sesempatnya. Yakinilah bahwa suatu saat nanti Bapak akan berada pada titik puncak kesuksesan yang dinanti. Bapak percaya? Bapak tadi tidak percaya? Tidak. Selagi belum ada hasilnya? Oke nah jadi kalau gitu. Apakah ada orang yang bisa menasihati orang yang berniat tidak percaya? Selama ini belum? Ada. Tidak ada. Tapi Bapak enggak bisa dinasihati udah. Permasalahan. Mungkin waktu yang menjawab. Iya, jelur-jelur Pak. Nah kalau Anda tidak bisa dinasihati lagi, terus caranya selamat bagaimana? Terus kerja sampai dipanggil. Tapi lihat ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Sombong itu adalah komentar orang minder terhadap orang percaya diri. Masa kita menakar kepercayaan diri kita karena komentar orang minder? Wallace aja. Jadi maksudnya adalah. Supaya Tuhan tidak sampai hati melihat Anda kerja keras, gitu ya Pak ya. Nggak makan, nggak tidur, gitu. Jadi istilahnya kerja keras sambil bilang, Tuhan lihat nih ya. Gue udah mau mati nih ya. Gitu. Bener Pak, bener sekali Pak. Waktu mau sekarang jatuh ke jurang itu, kalau nggak dikasih saya, jatuh, pak, dead. Itu kapan? Tunggu saatnya. Hanya Tuhan yang tahu dah. Nah sekarang, Anda itu termasuk yang optimis atau pesimis? Optimis. Optimis belum tentu meyakini upaya itu berhasil. Itu pesimis di level. Julu sebelum masuk SMP lulus SD nggak? Nyogo, Pak. Ngo, ngo, ngo. Optimis itu meyakini hasil baik. Orang optimis selalu berhasil. Tidak. Beliau ini tadi optimis atau pesimis? Pesimis. Bapak itu bekerja keras supaya dipanggil, atau bekerja keras supaya sukses? Sampai sukses. Dipanggilnya kapan? Belum tahu. Nah itu dia, mulai kelihatan lucu kan kalau ditempelkan logikanya ke dia. Ini lulus saya itu menempelkan logika Bapak. Jadi Bapak itu bekerja bukan untuk dipanggil, Pak. Benar? Iya. Iya. Jadi bekerjanya untuk apa? Untuk sukses. Sukses. Sebetulnya Bapak itu optimis, tapi sedang salah pendapat. Bapak itu optimis yang sangat terhormat. Karena bahkan hatinya kecil, karena kegagalan Bapak tetap mau bekerja, lalu menyandera Tuhan. Udah kelihatan, Pak? Sudah. Kelihatan. Tuhan tertawa nggak melihat Anda itu? Tertawa. Tertawa. Berarti apa, Pak? Bapak itu dicintai sekali. Ya ini loh, laki-laki yang menangis, yang tidak keluar air matanya itu seperti ini. Sebetulnya hatinya menangis. Tapi dia gagah. Gitu. Dia betul-betul hanya bergantung ke Tuhan kok. Karena dia bilang bekerja keras pokoknya nih. Pokoknya sampai panggil, ayo. Ayo. Sampai itu kan berarti dia hubungannya sangat dekat dengan Tuhan. Dia tidak minta tolong orang lain. Pak, you're a good man, Pak. Ibu. Ya. Nah, bisa ya, bisa tidak. Iya. Sebaiknya bisa ya atau bisa tidak? Berapa persen, Pak? Ada kemungkinannya keduanya. Oke, teman sendiri berapa persen? Ini tawar-menawar. Kalau menurut saya 80-20. 80-20. Iya. Oke, kenapa Anda ambil 80-20 tidak? Karena saya nggak bisa memastikan sesuatu hal itu 100%. Good. Tugas kita bukan memastikan hasil. Tugas kita memastikan tindakan. Kenapa you're a good man, Pak? Karena Anda memastikan tindakan. Anda hanya tidak meyakini hasil. Ini meyakini hasil. Dan bertindak. Sekarang, Pak, nasih hati beliau. Bekerja dan serahkan kepada Tuhan. Bekerja keras, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Logikanya, Pak. Mengapa begitu? Karena setiap manusia melakukan sesuatu belum tentu itu baik buat kita. Dan apa yang ditentukan oleh Tuhan itu pasti terbaik buat kita. Sekarang, nasih hati beliau. Banyak berusaha dan banyak berdoa saja, Pak. Sudah, gitu saja. Banyak berusaha dan... Banyak berdoa. Saya ingin tahu logikanya. Anak muda itu sulit percaya kepada orang yang dilihatnya tidak lebih pandai darinya. Iya. Nah, kalau anak muda mau menghormati Anda, Anda harus mampu melogikakan nasihat. Anak muda itu menantang orang. Nah, sekarang buktikan bahwa nasihat Anda benar. Mungkin saya belum punya nasihat super seperti Pak Mario, tapi... Nah, itu diawali dengan minta maaf. Jangan minta maaf. Orang hebat tidak minta maaf, kecuali betul-betul salah. Oke, jangan turunkan kelas dengan ya... Saya namanya orang baru, gitu kan. Pak, jalan ini dimana? Wah, saya orang baru, gitu kan. Kalau gang ini, saya orang baru. Bulan dimana? Saya juga orang baru. Ayo, jangan minta maaf. Ntar takutnya sombong, Pak. Sombong itu adalah komentar orang minder terhadap orang percaya diri. Masa kita menakar kepercayaan diri kita karena komentar orang minder? Wallace aja. Yuk. Logikakan nasihatnya sampai dia melihat Anda orang pinter. Oke, percaya aja kepada Tuhan. Apa yang Ibu lakukan, apa yang Ibu usahakan. Dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya akan memberi yang kesusahan. Sudah tahu nasihatnya sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah. Itu loh, Pak. Sulitnya menasihati anak muda. Anak muda itu pinter-pinter. Sudah tahu. So, Pak, itu tadi tantangan bagi dari saya. Untuk berpikir lebih cerdas, supaya waktu menasihati tidak bisa ditolak. Saya itu sangat menghormati anak muda yang keras kepala, yang ngeyel, yang keras kerjanya, kemauannya. Sedang salah sikap bisa diperbaiki. Tapi anak muda lemah. Bagaimana cara memperkuatnya? Anak muda pesimis, pemalas. Selalu berkecil hati. Bagaimana cara memperkuatnya? Dengarkan ini ya. Memperbaiki arah lebih mudah daripada menambah kekuatan. Jadi anak muda, beranilah. Memperbaiki arah lebih mudah daripada menambah kekuatan. Terima kasih. Oke, setelah ini kita nanti punya tema lagi yang akan dibahas di sini. Jangan kemana-mana, tetap di sini, di Mario Teguh Golden Ways. Ambilkan itu orang-orang yang komentarnya tidak membantu Anda. Karena kalau mereka baik, Pak, mereka komentarnya baik. Orang jelek, komentarnya cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apakah kita memang perlu alat-alat seperti itu yang sangat hebat, yang advance untuk menjadi seorang yang sangat sukses? Super sekali. Terima kasih. Sukses. Apakah mudah? Sulit. Jangan pernah anggap sukses itu mudah. Lebih mudah jadi orang gagal daripada jadi orang sukses. Orang mau sukses itu membutuhkan kesungguhan. Untuk setia pada yang benar. Ingat firman. Ingat nasihat itu. Kalau mau gagal, gampang. Abaikan semua. Gagal. Oke. Nah, yuk kita lihat meme-nya ini. Keyakinan bahwa sesuatu akan membawa kebaikan, menjadikan Anda bersikap dan berlaku lebih wajar dalam mencapai kebaikan. Ini dicoba dalam sebuah eksperimen. Orang disuruh melempar target dengan bola biasa. Oke. Sukses ratenya 30%. Dari 10 bola, hanya 3 yang kena. Lalu mereka dibawakan sebuah baki. Bagus sekali isinya bola-bola emas. Dia bilang bola ini sudah terbukti memberhasilkan banyak orang yang melempar. Bola-bola ini disebut success balls. Oke. Beda enggak hasil lemparannya? Beda. Bisa 70%. Dari orang yang sama. Begitu pegang success balls, mereka melemparnya anggun sekali. Dibandingkan. Lihat itu. Meyakini bahwa yang Anda lakukan atau alat-alat Anda akan memberhasilkan Anda, menjadikan Anda wajar. Tidak tegang. Tidak melihat kekurangan. Apakah alat bagus mempengaruhi hasil? Ya. Apakah alat bagus menentukan keberhasilan orang? Tidak. Siapa yang menentukan keberhasilan seseorang? Orangnya. Orangnya. Yuk sekarang. Ada dua orang. Menembak. Yang satu. Kalau disuruh menembak, ditanya. Menembak apa? Begitu. Itu. Oh. Jeder. Kena. Begitu. Yang pertama ini. Apalagi itu. Der. Kena. Yang satunya. Der. Enggak kena. Yang Anda gunakan sebagai pelatih pasukan perang Anda. Siapa? Yang proper akan menghasilkan murid-murid proper. Soal ketepatannya tanggung jawab murid-muridnya. Iya. Yang guru sembarangan menghasilkan murid yang kurang jumlahnya. Orang saling kena. Logikanya. Hormati. Yakini alat Anda. Oke. Syukuri. Mulai dari sekarang. Believe in yourself. Anda itu sumber sukses. Tuhan tidak mungkin melahirkan Anda dengan kesialan. Terus dia bilang. Tapi ada orang yang sial terus. Ya. Dia sedang menghabiskan jatah sial. Setelah itu apa? Sukses. Gitu. Dan untuk sekarang saya akan mengundang dua sahabat super. Yang mau cerita? Oke. Silahkan. Boleh tepuk tangannya. Pak Faizal. Pak Hendra. Oke. Silahkan. Silahkan. Nama Ibu? Ibu Delis. Ibu Delis. Ibu Delis. Ya. Ini dia. Dua sahabat super kita yang bisa bergabung dengan kita di depan. Silahkan. Pak Mario. Yes. Pak Hendra. Apa yang ingin Anda ceritakan kepada kami? Saya terlahir dari keluarga yang masih sederhana. Dengan mempunyai cinta-cinta yang besar. Super. Tahan dulu. Ibu Delis. Saya merasa sugestik kesuksesan saya itu kurang di bidang percintaan, Pak. Oh, di bidang percintaan. Kalau gitu karena ini hot item kita tunda dulu ya. Pak Hendra. Teruskan ceritanya. Saya sekolah baru lulusan sampai SMP. Karena pada waktu melanjutkan ke SMA, saya sudah bosan dengan keadaan pada waktu sekolah SMP pun saya kurang biaya. Nah setelah saya memutuskan untuk tidak sekolah SMA, tiba-tiba keinginan saya merasa gelisah gitu. Bagaimana impian saya, bagaimana saya ke depan, bagaimana cita-cita saya ke depan kalau dengan pendidikan saya seperti ini. Apa yang Anda lakukan? Dengan berjalannya waktu, saya kerja untuk membiayai sekolah kesetaraan paket C saya untuk melanjutkan sekolah. Namun setelah orang tua mengetahui cita-cita saya, mereka kebanyakan dari keluarga saya malah menyuruh saya untuk jangan terlalu berharap dengan cita-cita saya. Karena mungkin mereka ada sifat kepesimisan dari mereka, seperti jangan terlalu berharap nanti kamu akan frustasi atau akan stres. Menurut saya yang menjadi masalahnya apakah harus selalu yang mempunyai cita-cita besar itu menjadi merasa minoritas di lingkungannya. Dan apakah tadi perkataan dari keluarga saya itu, apakah itu nasihat atau bukan? Oke, ini pak. Ini awan. Kan orang tua melarang Anda mencapai awan, mencapai langit. Karena takutnya jatuh. Orang yang gagal mencapai langit, jatuhnya itu di antara bintang. You become one of the stars. Gagal setinggi mungkin itu tidak gagal. Karena jatuhnya masih di atas. Yang gagal itu yang tidak mencoba, karena komentar orang yang juga tidak sukses, pak. Orang yang bilang, hati-hati lu, jangan lu, adalah orang yang takut Anda sukses. Iya, toh? Makanya dia larang. Kenapa? Nanti dia yang sukses, aku enggak. Jadi apa sikapnya? Saya harus terus mengabaikan anggapan yang tidak mendukung keoptimisan saya. Nah, bagaimana dengan ayah dan ibu? Apakah Anda akan mengabaikan beliau? Mengabaikan karena menyayanginya? Orang tua jangan pernah diabaikan. Walaupun nasihatnya salah, dibilang apa? Super sekali. Ibu, siapa yang masih punya ibu? Kapan terakhir kali Anda cium pipinya? Good. Oke, ngomelan enggak ya, mama? Oh, iya. Sebel enggak? Sebel, oke. Tapi syukuri karena Anda masih punya. Mama, saya tidak. Saya mau pijet, mau cubit-cubit pipinya. Ya, enggak bisa lagi. Padahal dulu itu saya, kalau ibu saya kecil, orang bugis cantik. Ada bugis Arab, rambutnya tebal, ikal. Saya dulu juga begitu. Saya pelu-pelu, saya sayang-sayang. Nasihatnya adalah nasihat seorang ibu lulusan Al-Awiyah. Saya lulusan Amerika. Dia belum enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Ayo. Bisa melihat konsep pikiran anak lulusan luar negeri enggak? Tidak. Tapi jangan disalahkan. Belang benar ibu, benar. Lakukan yang baik. Jangan beritahu beliau. Tapi kalau kita terus berhasil, dibilang apa? Itu karena nasihat ibu. Kalau gagal cerita? Tidak. So, jangan diabaikan pak. Sayangi. Biar bicaranya salah. Biarkan. Dia itu wakil Tuhan. Ya. Jadi apa sikap anda kepada orang tua? Mengambil nasihat baiknya dan menyimpan nasihat yang menurut saya sekarang belum baik. Good. Tetap lembut kepadanya. Bilang gini ibu, aku sukses, enggak sukses. Yang penting aku bahagia jadi anaknya ibu. Dan ibu senang melihat aku bekerja keras. Itu saja. Tapi ibu harus bekerja keras. Ambekan itu orang-orang yang komentarnya tidak membantu anda. Karena kalau mereka baik, pak, mereka komentarnya baik. Orang jelek, komentarnya jelek. Ya? Ya. Good. Kita berikan tepuk tangan itu dia. Dia bilang, turunin aku, turunin aku. Anda turunkan enggak? Oh, jangan. Semakin marah, du berani mati ya turunin. Ibu Delis. Iya, Pak Mario. Saya pernah mengalami kegagalan berumah tangga ketika usia saya 26 tahun. 26. Saya menikah di usia 24, kemudian 26 tahun, pas usia 26 saya bercerai. Sudah ada putra atau putri? Sudah satu wanita ya. Putra? Putri. Kemudian setelah itu saya mengalami keterpurukan yang sangat dalam. Saya sangat pesimis, tidak memiliki cita-cita, tidak punya visi dan misi lagi. Saya merasa hidup saya sudah berakhir di situ. Kemudian pada tahun 2011, saya berusaha untuk bangkit. Saya enggak mau terus-terusan terpuruk, Pak ya. Saya resmi cerai tahun 2008. Kemudian saya mengikuti seleksi beasiswa ke luar negeri. Alhamdulillah saya berhasil menyelesaikan master, gelar master saya di Indonesia dan di Jepang. Di Jepang? Iya. Oh bukan main. Orang-orang tidak tahu bahwa saya berhasil meraih gelar master itu sebagai pelampiasan amarah saya terhadap kegagalan saya di rumah tangga. Marah ke kegagalannya atau marah ke orangnya? Marah ke kegagalan saya, Pak. Karena saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Pasti ada kesalahan saya juga. Karena keputusan Anda sendiri. Jadi saya itu sebenarnya mengalihkan sugesti sukses saya di rumah tangga itu dengan kependidikan dan karir. Namun, Pak, sayangnya selama tujuh tahun setelah saya berpisah itu saya masih belum juga sukses untuk kembali membina rumah tangga karena saya masih trauma juga. Kemudian juga saya merasa ada rasa trauma dan ketakutan untuk kembali salah memilih pasangan gitu, Pak. Jadi saya ingin apa solusinya, Pak, untuk saya supaya saya bisa kembali membenahi kegagalan saya di bidang rumah tangga itu, Pak. Kita berikan tepuk tangan dulu. Beliau yang takut gagal orang tuanya atau dia? Yang takut gagal teman-temannya atau Anda? Teman-teman. Kalau Anda ingin sukses. Lihat tuh. Ini ingin sukses. Teman-temannya dan ibunya takut gagal. Ini takut salah. Padahal sudah terbukti, cerdas, double master loh. Tidak mudah loh. Jepang lagi. Saya pernah hilang di Jepang, di Tokyo. Itu nyari jalan, itu setengah mati. Karena kan coretan-coretannya dicocokin satu-satu. Nah sekarang, traumanya itu karena takut salah. Sudah pernah mencoba enggak memulai membuka diri bagi cinta yang baru? Sudah, Pak. Waktu itu 2008 saya ketemu sama seseorang. Tapi dia itu playboy. Jadi playboy. Oh dia playboy? Oh, oke. Anda main-main di mana ketemu playboy? Jadi dikenalin sama teman gitu, Pak ya. Terus gagal lagi. Ketemu satu playboy. Terus? Jadi dari situ saya semakin merasa laki-laki ini kok kayaknya susah buat dipercaya gitu. Hati dulu, tidak semua laki-laki begitu lho ya? Oke. Anda selain playboy ini siapa lagi yang sudah dikenal? Ada, Pak. Tapi ya enggak jodoh gitu, Pak. Enggak jodoh. Itu kenapa? Ya, ada lah. Enggak bisa saya ceritain. Kenapa, Pak? Sebutkan. Oh, kayaknya intinya dia memutuskan saya gitu. Apa itu? Memutuskan saya. Karena alasan, ya mungkin karena saya juga waktu itu harus berangkat ke Jepang juga, Pak. Jadi dia mungkin merasa saya lebih mempentingkan karir daripada. Oh, mempentingkan karir daripada masa depan bersama dia gitu ya. Salah enggak laki-laki yang meninggalkan Anda karena Anda memilih karir? Salah enggak laki-laki meninggalkan wanita yang lebih memilih karir daripada bersama-sama? Benar. Benar. Cinta itu benci jauh. Jadi cinta itu selalu ingin dekat-dekat. Gitu. Duduk pulang-pulang. Ya, tau? Modusnya anak muda itu kalau saat ini pacarnya ngantuk. Itu coba. Ya, sudah pernah dibegitu kan? Ya, kalau begitu Anda... Nah. Cinta itu benci jauh. Tapi, Pak, yang mendorong saya untuk berkarir atau mengambil beasiswa itu adalah dia, Pak. Jadi dia mendorong Anda berkarir, tapi setelah Anda berkarir, dia pergi? Iya. Tuh. Karena memang sebagian laki-laki seperti wanita, kalau wanita marah lalu minta diturunkan di pinggir jalan, Anda turunkan enggak? Dia bilang, turunin aku, turunin aku. Anda turunkan enggak? Oh, jangan. Semakin marah lalu berani mati, ya turunin. Itu wanita hanya mengancam. Wanita ingin tahu apakah kita akan menahan dia. Kan ada wanita yang mau pergi, aku pergi lho, aku pergi lho. Itu minta ditahan. Nah, ini laki-laki menguji. Nah, apakah Anda menunjukkan pertahanan begitu? Bahwa tidak dia lebih penting daripada karir Anda. Waktu itu sih mungkin karena saya sudah terlanjur diterima, ya Pak. Jadi mungkin saya merasa, ya, sesuaikan sepakatan awal, gitu Pak. Oke, good. Anda punya master, yang master pertama master apa? Ekonomi terapan, Pak. MA juga? MET, yang di Indonesia. M-E-T? Iya. E-T? Iya. Good, yang satu lagi? Master of International Development Study, Pak. Master of International Development Study. Bisa nggak satu nggak dapet, tapi dapet suami? Nggak bisa, Pak. Karena kontraknya harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Anda keberatan kalau nggak dapet dua-duanya, tapi dapet suami? Sebenarnya nggak keberatan, Pak. Sebenarnya. Cuman waktu itu dia mungkin udah marah, udah, sudah, ya nggak tahu, pokoknya dia menghilang aja gitu, Pak. Ah, good. Kalau gitu pertanyaan berikutnya. Apakah ada yang lebih baik dari dia? Belum ada, Pak. Saya tersenyum sinis. Dia bilang, apakah ada yang lebih baik? Apa jawabannya? Belum ada. Sudah mencari? Belum. Itu dia. So, kira-kira apa yang Anda lakukan? Kan tadi kan berkeluarga, sekarang saya tanya, apakah Anda masih menginginkan berkeluarga? Setelah saya, apa, kuliah ini, mungkin saya rasa percaya di saya agak naik lagi, Pak. Tadinya saya udah nggak mau lagi, cuman begitu saya selesai ini, saya merasa, iya ya, hidup saya harus berlanjut gitu, saya nggak boleh terus-terusan terpuruk. Stop dulu, sekarang saya tanya, ini penting sekali, mengapa harus berkeluarga? Ya, karena saya harus punya keturunan, Pak. Punya keturunan? Iya. Sudah punya keturunan? Sudah, tapi maksudnya saya juga kan butuh pasangan hidup. Oke. Saya juga nggak mungkin, Pak, hidup sendiri sampai saya mati, kan? Stop dulu. Nasehati dia. Apa nasihat dari orang bijak yang pemikir dalam ini? Coba, nasihati. Lebih mensyukuri apa yang sudah ada, dan syukuri, terus introspeksi diri. Stop dulu. Introspeksi maksudnya ini, mungkin bukan belum mencari, mungkin sudah ada laki-laki yang memperhatikan tapi takut. Karena pada dasarnya, dengarkan ya, kalimat ini penting sekali. A strong woman intimidates a weak man. Wanita yang kuat mengintimidasi laki-laki lemah. Jadi mungkin saja di dalam pencarian Anda tentang untuk laki-laki yang baik itu sebetulnya sudah ada yang mau. Tapi minder. Itu introspeksi maksudnya tuh? Ya. Good. Apa lagi? Mengambil pelajaran dari sesuatu masa lalu. Mengambil pelajaran dari masa lalu, tidak menggunakan masa lalu sebagai penjara. Bahasa, yuh, bukan main. Bapak itu, ini rupanya orang-orang bijak yang menyamar. So, kalau gitu simpulkan, nasihat bagi Anda sendiri. Apa? Ya, mungkin untuk saat ini saya mensyukuri apa yang sudah saya terima. Tapi semua saya silahkan kepada Allah. Saya hanya dalam doa saya. Nanti dulu. Saya tuh tidak begitu suka mendengar orang cepat-cepat menyerahkan kepada Tuhan sebelum upayanya baik. Karena campur tangan Tuhan itu turun pada akhir upaya terbaik kita. Ya, akan bantuan itu ada dari awal. Tapi kalau mau signifikan bantuannya Anda harus mengupayakan yang terbaik. Mengapa Anda ingin berkeluarga? Selain pasangan hidup dan partner juga, ya untuk ibadah kan. Kita kan agama kita belum sempurna. Belum berkeluarga. Good. Sekarang speknya laki-laki ini seperti apa? Sejak kegagalan saya dulu Pak, saya sekarang hanya berharap dia adalah imam. Pertama dia bertanggung jawab. Kedua dia adalah imam buat saya. Imam dunia dan akhirat. Yang kita sama-sama di dunia mengumpulkan bekal untuk di akhirat. Itu aja sih Pak. Kalau tanggung jawab itu, laki-laki yang bertanggung jawab dia pasti akan bekerja mencari nafkah untuk saya dan anak saya. Hanya dua itu aja sih Pak. Good. Jadi minta bertanggung jawab. Ya. Good. Imam. Super sekali. Sekarang. Apa yang membuat ini wanita? Wanita kan syaratnya tidak banyak toh. Jadi cintailah aku sebagai yang satu-satunya. Marilah kita hidup berbahagia selamanya. Hanya dua itu. Kemauan wanita itu hanya dua. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa yang Anda lakukan sebagai wanita supaya dia mau? Saya tidak menuntut dia untuk jadi orang kaya atau yang berlebihan. Pokoknya dia, asal dia tahu tanggung jawab dia itu apa? Tanggung jawabnya punya rumah. Wanita itu banyak berdiplomasi. Kini loh ya, sudah saya simpulkan ya. Laki-laki itu diminta beserta semua ronceannya. Semua dibawa apa saja. Ini mobil, itu rumah, itu kan. Danau, punyanya sendiri gitu. Tahu nggak? Laki-laki ini hanya minta Anda menjadi wanita. Bukan sarjana, bukan profesor. Bukan direktur. Bukan pemimpin cabang. He wants you to be a woman. A woman cantik berdiri di sebelahnya. Anggun. Makan tidak lebih banyak dari suaminya. Waktu berjalan tidak menggetarkan lantai. Kok kenapa begitu? Istriku lewat. Ayo. Seksi. Napasnya sesak. Di rumah pegang kusen. Mas gitu coba. Laki-laki wanita itu, dia punya uang untuk beli grand piano. Dia ingin duduk-duduk baca koran. Dengar istrinya main piano. Itu. Lalu lari-lari kejar anaknya. Ayo makan. Gitu. Lalu ngurusi taman. Dipotong beberapa bunga. Lalu bilang. Honey, aku taruh di sini bunga. That's a woman. Waktu dia luka dalam pertengkaran politik, ekonomi, atau apapun. Dia bisa datang kepada wanita yang tahu kelemahannya. Tapi tidak mengrendahkan karena kelemahannya. Mengobati luka-lukanya. That's a woman. Lalu dia bilang gini. Stay with me sebentar. Aku tahu kamu sibuk mengurusi dunia. But I'm your life. Aku kehidupanmu. That's your. Itu woman. Itu yang diinginkan laki-laki. Bukan sarjana. Master-masteran itu. Indah sekali kalau istrinya master yang pintar ngurusi keluarga. Tapi when she is for him, you should be a woman. A woman. Ya? Itu. Setelah ini kita masih punya beberapa cerita lagi dan sharing lagi. Pastinya bersama dengan Pak Mario. Hanya di sini, di Mario Teguh Golden Ways. Apakah saya guru? Ya. Tapi bagi anak muda yang mencemo'o. Hidup gak semudah kata-kata Mario Teguh. Mario Teguh cuma ngomong aja belum membuktikan. Apakah saya guru? Bukan. Sahabat super kita kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, saya punya pertanyaan. Agama itu kan diajarkan kepada kita agar kita menjadi orang baik. Tapi mengapa tidak semua orang yang beragama itu orang yang baik? Pertanyaan yang super sekali. Betul ya. Agama itu untuk kebaikan, tapi kenapa tidak setiap orang yang beragama hidupnya baik? Ya. Yuk kita lihat ini memesnya. Agak aneh sedikit, tapi izinkan saya menjelaskan. Yang Anda percayai tidak lebih penting daripada siapa yang Anda percayai. Anda bintangnya apa? Tidak tahu. Lahir hari apa? Tidak tahu. Hari minggu. Jam berapa? Jam lima. Jam lima? Subuh. Subuh. Good. Anda pernah diberitahu bahwa itu jam yang sulit untuk sukses? Tidak pernah. Tidak pernah. Anda meyakini itu jam baik? Tidak. Tidak. Tidak pernah ada yang memberitahu Anda? Tidak pernah. Tidak ada. Good. Lihat ya. Anak muda ini tumbuh dengan keyakinan. Tidak yakin adalah yakin. Sekarang siapa yang mengajari dia? Orang tua, guru. Guru ada kelas-kelasnya. Anak muda tumbuh dengan keyakinan. Padahal yang ngajarinya tidak berkualitas. Ini. Lahir. Dulu menghadap kemana lahirnya? Bukan ada. Ada betul. Petonnya. Unsurnya. Logamnya. Lalu diyakini. Padahal yang mengajarinya tidak berkualitas. Hati-hati loh ya. Segala hal yang Anda yakini yang membuat Anda kecil hati, gurunya salah. Segala hal yang Anda yakini yang membuat Anda sombong, gurunya salah. Yang menyakit, yang menyabaikan nasihat orang lain, orang tua, gurunya salah. Guru lebih penting daripada yang Anda yakini. Surga. Adanya akhirat. Siapa gurunya? Tuhan. Lebih penting akhiratnya atau Tuhan? Tuhan. Guru lebih penting daripada yang Anda pelajari. Itu. Sekarang kita akan mengadakan interaktif dengan penonton dan juga sahabat super yang hadir di studio. Silahkan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Pak Pak. Pertanyaan saya, langkah apa yang tepat yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang masih galau dengan masa depannya nanti? Galau tentang masa depan? Iya. Itu siapa? Anda atau teman? Saya juga termasuk. Join ya? Oke. Karena saya yakin bahwa setiap manusia itu mempunyai cita-cita untuk sukses Pak. Cuman banyak sugesti-suggesti negatif yang ada gitu, yang menyelimuti dirinya sendiri gitu Pak. Jadi gak tahu gitu, lima tahun ke depan mau jadi apa gitu Pak. Sepuluh tahun ke depan mau jadi apa, jadi bingung gitu, gak punya planning gitu Pak. Oke sebentar, mau suksesnya disini, cuman gak tahu disini apa yang terjadi gitu ya? Iya Pak, bingung gitu Pak. Good. Apakah Anda galau ini karena Anda kurang dewasa? Bisa jadi Pak, pemikiran saya masih iya. Beritahu saya, apakah ada orang dewasa yang tahu dia akan jadi apa lima tahun lagi? Gak ada, belum. Good. Nah apakah Anda karena Anda itu bukan orang suci, maka Anda tidak tahu ini? Mungkin? Enggak. Ya, Anda tidak suci saya tahu. Tapi apakah karena Anda bukan orang suci, maka Anda tidak tahu masa depan? Bukan, bukan. Oke, sudah kelihatan? Tidak ada yang tahu Pak. Iya. Terus kenapa galau? Jadi galaunya itu ketika melihat orang-orang yang... Ngeyel. Ayo, tidak tahu toh. Iya. Anda tahu lima tahun dari sekarang? Tidak tahu Pak. Tidak, saya juga tidak tahu. Jadi yang mau saya tanyakan itu langkah-langkahnya gitu Pak. Kira-kira... Langkah apa? Jadi apa ya, saya masih bingungnya itu... Sebenarnya, sebentar Pak. Anda itu bertahan dengan kata saya masih bingung. Orang yang yakin dia bingung itu lho Pak, bisa dinasehati enggak? Enggak. Enggak. Nah jadi saya harus supaya enggak bingung? Ya jadi saya butuh saran aja Pak, saran. Jangan bingung. Hah? Ayo, ngeyel lagi. Kasih saya microphone satu. Umur berapa sekarang? 27. 5 tahun lagi, berapa umurnya? 32. 32? Iya. Anda sudah tahu akan jadi apa umur 32? Tidak. Bingung enggak sekarang? Tidak. Tidak. Sekarang Anda, 5 tahun dari sekarang Anda tahu akan jadi apa? Tidak. Anda bingung sekarang? Tidak. Masih bingung enggak? Tidak. Berarti apa? Dia yakin dia bingung. Dia bukan bingung. Yakin dia bingung. Jadi yang harus dibongkar, keyakinannya. Penjelasan mengenai apapun yang membuatnya tidak bingung, tidak ada gunanya. Orang ini beriman kepada kebingungan. Jadi kalau gitu yang Anda itu bisa dijelaskan enggak untuk tidak bingung? Bisa, Pak. Bisa? Penjelasan apa yang akan membuat Anda tidak bingung? Dia masih bingung. Enggak, Pak. Jadi gini loh, Pak. Maksud saya itu. Jadi saya cuman gini, Pak. Jadi takutnya saya menyesal gitu, Pak. Tidak memanfaatkan waktu yang ada gitu, Pak. Caranya memanfaatkan waktu bagaimana? Ya, mungkin dengan cara bekerja keras lagi gitu, Pak. Super. Jadi bekerja keras ya? Iya. Kalau sudah bekerja keras, sempat bingung enggak? Enggak. Tidak? Enggak. Jadi rencananya mau bingung atau kerja keras? Kerja keras, Pak. Kerja keras. Mulai kapan? Sekarang. Sekarang. Good. Masih bingung enggak? Enggak. Pada saat kita ingin mencapai kesuksesan, biasanya kita mencari orang yang mungkin sudah sukses terlebih dahulu. Mungkin bisa dibilang sebagai guru atau mentor. Tapi apakah, pertanyaan ya, Pak. Apakah kesuksesan kita tergantung siapakah yang menjadi mentor, yang menjadi pelatih kita? Super sekali. Kesebelasan, sebab bola. El Clasico. Ditentukan oleh pemainnya atau pelatihnya? Pemain. Pilih salah satu. Ditentukan oleh pemainnya atau pelatihnya? Pemain. Pemain yang bagus, pelatihnya jelek. Bisa menang enggak? Bisa. 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 Pelatihnya hebat. Oke. Keepernya dari tim dia itu taruh bola di sini. Semua suruh pergi. Dia nendang kelewatan, kembali ke belakang. Tuh, kalau pemainnya menyedihkan. Oke. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Guru tidak lebih penting dari muridnya. Satu lagi. Apakah saya penyelenggara Golden Waste ini guru? Apakah saya guru? Bisa. Jangan bingung lagi. Tanya sekarang. Apakah saya guru? Ya. Tapi bagi anak muda yang mencemo'o, hidup enggak semudah kata-kata Mario Teguh. Mario Teguh cuma ngomong aja belum membuktikan. Apakah saya guru? Bukan. Jadi, kata-kata ini penting sekali ya. When the student is ready, the teacher appears. Pada saat murid itu siap, gurunya kelihatan. Jadi saat Anda siap menerima pendidikan, pelajaran, pencerahan, tahu-tahu gurunya kelihatan. Berarti bagi seorang yang ikhlas belajar, siapapun bisa jadi guru. Iya. Indah sekali. Berarti kalau gitu istilahnya, orang-orang hebat itu bukan bangga karena dia mengajar loh ya. Semua orang hebat itu karena pandai memuridkan diri. Jadi kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya buang kesombongan. Kesombongan itu yang membebati orang untuk diturunkan. Kerendahan hati membuat kosong antara derajat dan dirinya. Nah, lalu yang mengisi Tuhan. So, rendah hatilah muridkan diri kepada siapapun. Gitu. Suksesan pada akhirnya tetap ditentukan oleh diri kita sendiri. Saat lagi kita akan kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Kalau aku enggak berhasil, lebih berhasil lagi. Karena Tuhan punya kebiasaan mengagetkan orang-orang patuh. Dengan keberhasilan yang tidak pernah kita duga. Sahabat super kita kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways. Dan untuk sekarang saya masih memberikan kesempatan untuk audiens kita disini, para sahabat super untuk bisa interaktif langsung dengan Pak Mario. Kita persilahkan satu orang yang ingin menanyakan sesuatu mungkin dengan Pak Mario. Selamat malam, Pak Mario. Salam super. Perkenalkan, nama saya Andi Wijaya. Siapa? Andi Wijaya. Andi Wijaya. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya singkat saja sih. Semua orang pasti ingin sukses. Sesegera mungkin. Nah, cuman saya memiliki suatu ketakutan. Karena kan sampai saat ini saya masih bekerja, seperti itu. Dan penghasilan saya tetap. Nah, kalau misalnya saya nanti misalnya membuka suatu usaha, seperti itu. Dan ternyata gagal, itu akan menjadi suatu trauma mungkin bagi saya, seperti itu. Jadi ada ketakutan tersendiri. Bagaimana sih caranya menyingkapi, sehingga saya bisa mensugesti diri saya sendiri supaya sukses. Terima kasih. Super sekal. Pegang mikrofonnya, berdiri. Iya. Tadi, Bapak lebih banyak bicara soal kemungkinan gagal atau keinginan Bapak untuk sukses? Kemungkinan gagal. Dalam kehidupan Bapak, pikiran Bapak lebih banyak takut gagal atau ingin sukses? Sampai saat ini masih banyak takut gagalnya. Jadi nanti Bapak jadi lebih ahli takut gagal atau ingin sukses? Kalau sekarang mungkin lebih ahli takut gagal. Super sekali. Nah sekarang, pikiran Anda, kesadaran Anda, satu lagi ya Pak, kesehatan mental Anda, Anda bebani dengan rasa takut gagal. Lalu kebebasan berkreasinya, harapan, doa yang indah, karena doa banyak yang tidak ditemani dengan keyakinan. Berdoa lah, lalu yakin lah. Kan begitu perintahnya. Kalau Bapak kan berdoa lah, tapi Tuhan gimana kalau? Berarti Anda berdoa lah dan ragu lah. Kesehatan mentalnya itu loh Pak, Anda lebih sehat mentalnya dengan berdoa dan yakin atau berdoa dan ragu? Berdoa dan yakin. Very good. Nah sekarang, siapa yang rugi kalau Anda lebih berfokus pada kegagalan? Saya sendiri. Good. Jadi apa caranya? Apa yang Anda kan Anda lakukan? Berdoa dan harus yakin. Dengarkan ini loh, ini orang positif bicaranya gini. Berdoa, bekerja, keras, patuh kepada nasihat orang tua, menyayangi istri, saudara, semua bagus. Belum tentu berhasil, karena bisa lebih berhasil. Lebih berhasil lagi, berhasil di bidang yang tidak pernah Anda sangka. Orang negatif, belum tentu berhasil, karena bisa apa? Gagal. Pak, you and I are positive. Jadi kalau Anda belum tentu berhasil, yang satunya apa? Lebih berhasil. Super sekali. That's the man Pak, itu caranya. Jadi bukan, kalau aku gak berhasil, gagal. No, mulai dari sekarang. Kalau aku gak berhasil, lebih berhasil lagi. Karena Tuhan punya kebiasaan mengagetkan orang-orang patuh. Dengan keberhasilan yang tidak pernah kita duga. Itu ya. Terima kasih. Mbak Mario, karena sesaat lagi kita sudah akan mengakhiri episode kali ini. Seperti biasa, kita punya kesimpulan yang mungkin bisa diambil dari tema kita hari ini. Super sekali. Terima kasih. Yuk, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kita tutup bahasan kita dengan meme ini. Yang kemuliaannya tinggi diantara kita adalah yang fasih dalam menasehati dirinya sendiri. Ada tiga kata penting. Mulia, fasih, nasihat. Mulia. Kenapa pada akhir program ini bukan sukses, bukan kaya. Mulia. Karena orang mulia, hartanya akan meneruskan kebaikannya bahkan setelah dia meninggal. Orang mulia, ilmunya tetap berlanjut dan menjadi alasan untuk dia dieluh-eluhkan oleh kaum-kaum setelahnya. Ada ayatnya. Ya. Orang mulia itu begitu. Keluarga yang ditinggalkannya baik-baik. Namanya, kepemimpinannya, orang mulia. Tujuan keberhasilan kita itu mulia. Kenapa Tuhan menjanjikan derajat? Bukan harta. Derajat. Dan siapa yang diberikan derajat? Yang berilmu. Yang berilmu itu bukan yang sekolah. Yang berilmu itu yang tahu caranya. Yang tahu caranya mengenali ini setan mendekatiku. Tahu caranya. Ini tahu keraguan mulai ditiupkan ke hatiku. Dia tahu caranya. Kemudian saudaraku sedang ragu. Aku tahu caranya menasihatkan. Coba. Orang berilmu itu itu. Tahu caranya. So, pasti. Nasihat itu ada dua. Satu, kontennya. Isi yang disampaikannya. Kedua, delivery-nya. Penyampaiannya. Nah, golden waste isinya apa? Ada kontennya nggak? Ada. Delivery-nya? Ada. So, orang yang fasih membangun sebanyak mungkin konten. Supaya dia berbobot. Lalu dia melatih kefasihan dalam menyampaikannya. Karena orang benar yang kasar merusak kebenaran. Itu orang membawa simbol-simbol agama dalam sikap-sikap yang anarkis. Nah, jadi kalau gitu sahabat-sahabat saya yang muda. Yuk kita simpulkan. Hari ini putuskan. Berhasil, tidak berhasil masa depan Anda. Putuskan Anda punya dua pilihan. Satu, kalau tidak berhasil, lebih berhasil. Mulai dari sekarang. Kalau aku tidak berhasil, aku akan lebih berhasil. Lalu, jangan siksa mental dengan beban-beban yang tidak perlu. Lalu, inginkan kebaikan. Lalu, lakukan kebaikan. Saya ulangi ini beberapa kali dalam program ini. Karena ini tidak pernah bahasi. Kalau yang Anda pikirkan baik. Yang Anda katakan baik. Yang Anda lakukan baik. Anda tidak bisa salah. Itu. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap saksikan Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya menyaksikan Mario Teguh Golden Ways, saya merasa termotivasi atas beliau yang telah memberikan motivasi kepada saya. Terima kasih Pak Mario. Salam super. Setelah saya menonton acara Mario Teguh Golden Ways, saya menjadi lebih tahu kemampuan diri saya. Menjadi lebih berani. Dan setiap menghadapi masalah, menjadi lebih dingin lagi pikirannya. Terima kasih Pak Mario. Salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya menjadi lebih termotivasi. Jadi masalah-masalah yang selama ini saya bingung untuk menghadapinya. Dengan menonton ini, saya bisa membuka pikiran saya untuk menambah wawasan dan menambah cara berpikir yang lebih matang dan lebih dewasa. Terima kasih Pak Mario. Salam super. Terima kasih Pak Mario.